Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengajak para ulama untuk bersama-sama pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Apalagi saat ini jumlah kasus harian COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan cukup signifikan. Hal itu disampaikan WAPRES pada pertemuan virtual dengan para ulama dan tokoh Islam se-Indonesia. Menanggulangi ini termasuk minal mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan sekaligus. Dua tanggung jawab ini, Dua tanggung jawab ini bagian daripada tanggung jawab ulama. Dan sekarang seperti diceritakan oleh Ketua Hamisulama Indonesia, bahwa tingkat bahayanya ini, tingkat dararnya ini sudah luar biasa. Korbannya sudah banyak. Konfirmasi yang terkena COVID-19 ini sudah sangat banyak. Genting. Hari ini kemarin kita termasuk paling tinggi yang tertular di dunia dari 22 negara. Yang meninggal juga paling tinggi itu dirilis secara internasional. Sudah. Apa kita tidak punya rasa untuk? Nah ini, apa tidak punya merasa tanggung jawab? Terhadap hal yang demikian besar yang sudah banyak membawa banyak orang menderita. Karena itu kita ajak masyarakat untuk mematuhi, untuk mengikuti, ajakan pemerintah. Dari Balangkaraya, Gilang Rahmawati, Kauteng TV Perangkaraya, Jepang Rahmah, Jepang Rahmah, Jepang Rahmah. Jepang Rahmah